Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Biarkanlah datang kepadaku Yang berdasarkan pada Injil Mateus bab 19 ayat 14 Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus Supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka Dan kemudian, ia berangkat dari situ Yesus memberi contoh kepada kita Melayani anak-anak secara khusus Karena Yesus tahu dunia anak adalah dunia yang khusus Pelayanan yang khusus Bukan berarti harus menyediakan fasilitas istimewa dan mahal Yesus memberi contoh kepada kita melayani mereka Apa yang dibuat Yesus tidak mahal dan sangat sederhana Dia memberi waktu dan menyambut mereka Yesus mengorbankan waktu istirahatnya Untuk menyambut kedatangan mereka dengan penuh kasih dan cinta Anak-anak merasa sangat senang Mendapatkan perlakuan seperti itu Marilah kita bermurah hati Memberi waktu dan perhatian kita untuk anak-anak Yesus meminta agar kita sambut mereka dengan cinta kasih yang tulus Yesus sendiri berkata Biarkanlah anak-anak itu Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku Saudara-saudari terkasih Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyempatkan dirinya Meletakkan tangannya dan memberkati anak-anak Walau bukan sesuatu yang baru dalam masyarakat Yahudi Anak-anak diberi berkat oleh orang tua Yesus bukan saja memberikan perhatian yang khusus Kepada anak-anak kecil Tetapi malah mengangkat martabat anak-anak Menjadi pribadi yang secara istimewa Mendapat tempat khusus dalam kerajaan Allah Praktek hidup kita sehari-hari Tidak jauh berbeda dengan budaya Yahudi waktu itu Anak-anak kurang kita perhitungkan Dan kita perlakukan sebagaimana diharapkan Saudara-saudari terkasih Setiap penulis rohani menyatakan Bahwa anak kecil itu polos Namun bagi saya Apa maksudnya kata polos itu Saya sendiri masih bertanya-tanya Dan mengira-ngira arti kata polos itu Seperti diuraikan oleh kebanyakan para penulis rohani Bahwa kata polos diartikan juga Tulus, murni, jujur Apa adanya Tidak ditutup-tutupi Tidak dibuat-buat Dan sebagainya lagi Namun saya memiliki kesan kata polos Mengundang berbagai macam reaksi atau akibat Yang sering Membuat kita emosi Marah Bahkan berkata dan berbuat kasar Membentak Memaki Dan berteriak Tak jarang kita mencubit Memukul Menampar Dan sebagainya Bahkan Sering terjadi antara suami dan istri Jadi bertengkar Terjadi ribut Mamanya dan omanya Ibunya dan neneknya Sementara di antara anak-anak sendiri Sudah baikan Sudah main bersama lagi Tapi kita Mamanya dan omanya Ibunya dan neneknya Masih saling mendiamkan Tidak mau bertegur sapa Kiranya kita mesti berubah Cara kita menghadapi anak-anak kecil Dalam keluarga kita Kita bersikap seperti Tuhan Yesus Memberikan waktu untuk mereka Mendengarkan kata-kata mereka Mendoakan Dan memberkati kita Kita memberikan tanda salib Didahi anak-anak dan cucu-cucu kita Kita akan semakin dekat Dengan anak Serta cucu kita Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus Menghubungkan anak kecil Dengan kerajaan surga Ketulusan dan kejujuran Seorang anak kecil ini Menunjukkan sikap Keterbukaan mereka Bagi kehadiran Tuhan Bahkan Kehadiran anak-anak sendiri juga Merupakan kehadiran Allah Dalam kehidupan manusia Mereka sungguh masih murni dan suci Seperti Allah sendiri Tentu saja Anak kecil bukanlah Allah Namun menghadirkan wajah Allah Maka kita harus belajar Untuk menerima Merawat Dan mencintai Anak kecil Kasih Allah Tampak dalam hati Seperti juga Dalam diri Anak kecil Marilah Kita ungkapkan Cinta kita pada Tuhan Pada diri Anak kecil Sudah selaraskah Dengan ajaran Gereja Katolik Dan janji pernikahan Bahwa kita akan mendidik Anak secara Katolik Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Bantulah kami Untuk meninggalkan Sikap kasar dan marah-marah Kepada anak-anak kecil Yang ada di dalam rumah kami Karena mereka bersikap tulus Jujur dan apa adanya Sesuai dengan kehendak hartinya Serta gampang dan cepat Baikan kembali Ya Yesus Doa ini kami persembahkan Dalam namamu yang kudus Tuhan Dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing Oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya